Buah Liar Waktu kecil, aku sering memakan buah liar berjenis beri di perbukitan. Rasa buah yang manis dengan sedikit rasa getir membuat aku dan kawan-kawanku dulu gemar memakan buah ini. Sudah lama sekali aku tidak memakannya. Aku menemukan buah ini lagi di Bukit Harabunga, Kota Balike, Sumatera Utara. Namanya Kemunting, tapi di sini buah beri ini disebut dengan Harimunting. Harimunting memang biasa tumbuh di dataran tinggi seperti ini. Aku membantu Kak Erika untuk mencari buah Harimunting. Aku baru tahu kalau ternyata Harimunting memiliki banyak manfaat. Antara lain, menambah hemoglobin dan dapat melawan radikal bebas karena kandungan antioxidannya yang banyak. Tak hanya itu, buah dan akarnya juga dapat mencegah diari, penetral racun, dan juga dapat meningkatkan trombosid. Banyaknya kandungan manfaat pada Harimunting membuat aku dan Kak Erika penasaran ingin membuat olahan makanan dari Harimunting. Harimunting yang sudah matang dipetik terlebih dahulu. Ciri-cirinya adalah sudah berwarna keungguan dan tekstur buahnya empuk. Ada pula buah yang berwarna kehitaman. Namun buah ini tidak dapat diolah karena sudah terlalu matang dan buahnya sudah mengeras. Olahan yang akan aku buat kali ini adalah kudapan kastanah toba, yaitu ombus-ombus. Harimunting yang telah dipetik dijadikan sebagai isian dan juga campuran bahan ombus-ombus. Kak Erika memotong Harimunting menjadi kecil-kecil. Sebagian potongannya akan dijadikan sebagai isian dan sebagian lainnya akan dijadikan sebagai campuran adonan. Sementara Kak Erika memotong buah, aku membantu menumbuk beras untuk dijadikan tepung. Aku menumbuk beras yang telah direndam semalaman hingga teksturnya menjadi halus. Beras yang sudah ditumbuk halus dikukus terlebih dahulu. Kurang lebih membutuhkan waktu 15 menit hingga tepung beras menjadi agak lembek. Terima kasih. Bahan-bahan pembuatan ombus-ombus pun sudah lengkap. Aku hanya tinggal mencampurkan semua bahannya, yaitu tepung beras dan juga potongan harimunting. Aku juga menambahkan gula agar lebih manis dan juga sedikit garam. Bahan-bahan ini dijadikan satu wadah dan diaduk hingga tercampur rata. Kak, sudah siap ini, Kak? Sudah siap ini semua. Kita isilah. Dul, siapkan tantang ya, Dul. Oh, ya, Kak. Uniknya, proses ini tidak membutuhkan air. Karena untuk menyatukan semua adonan dan membuat saling menempel, hanya membutuhkan uap dari proses pengukusan. Bukan ombus-ombus namanya kalau tidak dicetak segitiga dengan menggunakan daun pisang. Daun pisang dibentuk kerucu dahulu, lalu barulah adonan ditaruh di dalam daun. Diselingi dengan potongan harimunting dan ditumpuk lagi dengan adonan. Ombus-ombus siap dikukus. Terima kasih telah menonton! Ombus-ombus siap untuk dinikmati. Kue ini dinamakan ombus-ombus karena harus diombus-ombus atau ditiup-tiup dulu untuk memakannya. Ombus-ombus memang disajikan dalam keadaan panas. Sangat cocok jika dimakan pada cuaca dingin seperti ini. Rasa gurih ombus-ombus terasa nikmat, apalagi ditambah rasa manis harimunting ketika isiannya digigit. Menikmati pemandangan Danau Toba dari Bukita Rabunga ditemani dengan ombus-ombus benar-benar suatu pengalaman yang tidak terlupakan. Sapi merupakan hewan yang memamah biak. Rumput yang dimakan sapi akan masuk ke lambung pertama, lalu dikunyah kembali dan masuk ke lambung kedua. Rumput yang berada di lambung kedua inilah yang menjadi bahan dasar pembuatan pakit-pakit. Hari ini, aku akan membantu Kak Wilka untuk membuat pakit-pakit kesukaannya. Rumput ini tidak perlu dicuci terlebih dahulu. Cukup disiram dengan air panas, lalu disaring. Cara pembuatannya mirip dengan cara mengolah santan kelapa. Dahulu, masyarakat Karu biasa memasak pakit-pakit untuk acara besar seperti pesta tahunan yang merupakan pesta hari menanam padi. Tapi kini, makanan ini dapat dikonsumsi sebagai makanan sehari-hari. Masakan ini adalah masakan favorit di Tanah Karu. Konon, saking digemarinya, jika tidak ada pakit-pakit di sebuah pesta tahunan dalam satu rumah, rumah tersebut akan sepi pengunjuk. Bahan pembuatan bumbu pakit-pakit cukup bervariasi. Antara lain bawang merah, bawang putih, kemiri, jahe, lengkuas, dan juga anda limat. Tentunya, bahan-bahan ini ditambahkan dengan gula dan juga garap. Semua bahan ini diulek hingga halus dan tercampur merata. Daging sapi yang dijadikan campuran dipotong dadu terlebih dahulu. Hasil perasaan pakit-pakit tadi, kucampurkan dengan rebusan air hangat. Barulah daging yang sudah dipotong direbus bersama dengan rebusan air rumput. Selama memanaskan pakit-pakit, haruslah diawasi. Perbusan air seringkali meluap dan menimbulkan buih. Jika tidak dibuang, buih ini akan mengerak dan masakan menjadi tidak nikmat. Nah, aku punya tip untuk ibu-ibu di rumah. Dia suka memasak olahan daging. Agar lebih cepat empuk, aku memasukkan sendok ke dalam rebusan daging sapi. Hal ini merupakan rahasia dapur yang sudah lama ada. Ternyata, memasukkan sendok ke dalam air rebusan bukanlah isapan jempol belaka. Daging yang diberi tambahan sendok terbukti lebih cepat empuk dari yang tidak diberi sendok. Dari segi ilmiah, sendok stainless merupakan penghantar panas yang baik. Panas api yang hanya berasal dari bawah periuk tidak merata. Dengan ditambahkannya sendok, maka di dalam air akan terdapat dua penghantar panas. Yang pertama dari bagian bawah periuk, dan yang kedua dari sendok. Bumbu yang sudah ditunggu, dimasukkan ke dalam periuk. Tak lupa, aku juga memasukkan potongan kencong dan irisan peti kawal. Seketika wangi masakan mulai terasa enak. Agar lebih harum, aku menambahkan serai dalam periuk ini. Ada wangi yang khas dari pakit-pakit ini. Aromanya membuat siapa saja ingin segera menyantap masakan kaskaro ini. Tambahan lain dari masakan pakit-pakit ini adalah daun ubi. Nama pakit-pakit berasal dari bahasa Batak yang artinya pahit-pahit. Hal ini, karena daun ubi yang ditambahkan dalam masakan ini terasa pahit di lidah. Agar rasanya lebih enak dan tidak terlalu pahit, aku menambahkan gula dan garam. Membutuhkan waktu selama 4 jam untuk membuat masakan pakit-pakit. Proses yang cukup lama ini untuk membuat daging lebih empuk. Bumbu yang lebih meresap dan juga untuk memunculkan warna hijau dari daun ubi agar lebih menggiurkan. Akhirnya pakit-pakit sudah siap disantap. Wanginya khas membuat lidah tak sabar ingin mencoba. Rasa pahit dari daun ubi ditambah kuah pakit-pakit yang gurih dan kaya akan rasa rempah menambah kesempurnaan rasa. Wajar jika masakan ini menjadi masakan istimewa di tanah karung. Pakit-pakit dipercaya dapat menyembuhkan penyakit mah dan juga untuk melancarkan pencernaan. Pempergian ke banyak wilayah di Indonesia memberikanku banyak pengetahuan mengenai masakan-masakan yang khas seperti ini.